Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kemarin semua menanyakan bagaimana kalau misalkan orang tuanya yang gak mau ribet gitu Tapi saran saya ini yang gak mau ribet aja orang tuanya dipakai Karena kalau kita ngimputin semuanya ya lumayan juga gitu Ya kalau muridnya yang ujian cuma 10, 20, 30, 40 masih mending Tapi kalau udah ratusan 200, 300 waduh Kayak di Garuda Club itu kalau di total-total itu besok itu bisa 300 orang banyak sekali gitu Nah oke kita akan bikin tutorial kedua Dengan mengimput atlet dengan admin tis di club gitu Jadi pakai admin tis di club Jadi kita ngimput sendiri Yang pertama kalau saya di club pakai form ini Jadi kita udah minta data-data ini semua Banyak banget gitu kan Data-datanya yang sudah kita minta Nah sudah lengkap baru kita masuk ke aplikasinya Oke kita masuk ke aplikasinya Aplikasi ini ya Club ya Di tis club Kita masuknya lewat google Admin tis club Oke Nah Oke kita sudah masuk ke club Pertama-tama kita masuk dulu ke sini Lalu kita masuk ke atlet Ya kita masuk ke atlet Lalu disini kita mau tambahin Tadi kan kita udah punya data anak yang mau kita tambahin ya Oke Aduh salah pencet Oke kita tambah Kita tambah Nah kita masukkan NIK nya Ya NIK yang sudah diberikan Oleh Atlet-atlet kita Atau murid kita Nah kita masukkan 3671 09 1203 18 005 Nah Ini sudah kita cari Nah Setelah kita cari Nah dia bilang Data yang dicari Tidak ditemukan Nah kita Jangan cari lagi Tapi tambah baru Nah Tambah baru Nah muncul lah Warga negara Indonesia NIK nya ini Namanya Kita masukin namanya Nabil Rizki Putra Panji Oke Tempat lahir Tangerang Tanggal lahirnya Kita masukin dulu Tahunnya itu Tahun 2018 Bulannya itu Maret Tanggalnya 12 Oke Sudah masuk Jenis kelaminnya Laki-laki Agamanya Islam Blot Tipenya A Pilih Provinsinya Banten Pilih Kotanya Kota Tanggerang Hati-hati ya Klik Kabupaten Kalau Kabupaten itu Tanggerang Aja dia Adresnya Jalan Karang Kat Tes 8 Nomor 26 Oke Klasifikasinya Dia Kirugi Disini Ada Pumse Ada Kirugi Hati-hati ya Samnim Dia Atletnya Atlet Kirugi Apa Pumse Sabuknya Kuning Strip Iya Regionalnya Klub Nomor Sertifikatnya Kita Lihat Dulu Nomor Sertifikat Oh iya Nomor Sertifikat Kita Lihat Disini Oke Kita Masukin Dulu Ini Bisa Dilihat Di Foto File Masukin Minggu Ini Di Di Kamera Nah Ini Dia Nah Ini Terdeteksi Disini Oke Nomor Sertifikatnya Nomor Sertifikatnya Berapa 2203 29 2203 2901 2901 2203 2901 4624 4624 Nah Nah Ini Teman-teman Dia Kenapa Merah Karena Ini Harus Kita Rename Dulu Nih Apa Nama Dari Sertifikatnya Nah Ini Kan Fotonya Kita Rename Bisa Nih Kita Rename Sebentar Kita Rename Namanya Rename Mana Si Rename Rincian Coba Ini Bisa Bisa Nih Ubah Bisa Nah Nah Ini Kita Rename Misalkan Kita Namain Tadi Kan Sertifikatnya Nabil Kita Namain Nabil Ya Kadang-kadang Dia Nggak Bisa Apa Ada Underscore Nabil Kita Simpan Oke Udah Keubah Yang Tadinya Itu Jadi Nabil Nabil Larinya Kemana Kita Ubah Oke Tadi Kita Udah Save Jadi Nabil Nah Begitu Kita Masukin Datanya Kita Subting Langsung Nabil Ya Tadi Yang Kita Save Nah Ketemukan Nah Kita Masukin Nih Kita Masukkan Nabil Mana Nabil Nabil Nah Ini Ketemu Oke Oh Dia Kegedean Nah Teman-teman Ini Dia Kegedean Berarti Harus Di Resize Dulu Dia Harusnya Maksimal 2MB Tapi Data Fotonya Itu 2MB Lebih 48 KB Berarti Kita Kecilin Dulu Nah Kalau Teman-teman Ini Kan Tadi Masalahnya Adalah Kegedean Kalau Kegedean Teman-teman Masuk Kesini Edit Oke Fotonya Di edit Lalu Masuk Kesini Teman-teman Ini Gedean Ini Masuk Ke Mana Tadi Nah Sini Pilih Ini Ubah Ukuran Nah Ukurannya Misalkan Mau Pakai Yang 60% Selesai Nah Udah Simpan Nah Harusnya Yang tadinya 2,048MB Sekarang Harusnya Udah Berubah Kita Lihat Di rincian Nah Dia Setelah Direfresh Langsung Berubah Jadi 1,64MB Berarti Udah Bisa Di Upload Oke Kita Masuk Lagi Kesini Nah Kita Masuk In Tadi Data Nabil Oh Tuh Udah Ada Nabil Nabil Oke Kita Masuk Nabil Nah Udah Biro Kan Lalu Masuk Entry Dead Entry Dead Yang Sekarang Ya Kan Pilih Divisi Divisinya Dia Prakadet Prakadet Itu SD Kadet SMP Junior SMA Senior Itu Biasanya Udah Lulus SMA Atau Di Atas 17 Tahun Pilih Subdisi Dia Putra Pilih Kelasnya Dia Karena Kilo An 14 Berarti Dia under 15 Dia Atlet Pilih Unitnya Belum Ada Gak Apa Kosongin Aja Nama Emergensi Ayahnya Nomor Telepon Ayahnya Masukin 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 Oke Pilih Relasi Ini Ayah Nah Ini Mau dibuatin Akunnya Enggak Jadi gini Kalau Sabom dan Sabomim Punya Apa itu Punya Emailnya Ya kan Buatin Akun Tapi Nanti Sabomim Harus Verifikasi Verifikasi Emailnya Di Email Yang Didaftarkan Tapi Kalau Sabomim Tidak Mau Ngebuatin Dia Akun Ya Gak Usah Gak Usah Dicentang Jadi Begini Aja Tuh Abu Aja Nah Banyak Rata-rata Kesalahannya Disini Harusnya Tidak Usah Dibuatkan Akun Udah Dia Abu abu-abu aja kalau misalkan udah abu-abu apa namanya gak dibuatkan akun jadi dia gak buat akun yaudah biarin aja abu-abu nah baru simpan udah simpan dia otomatis kesimpan tapi karena saya punya emailnya dan saya bisa konfirmasi ke orang tuanya buat verifikasi ngasih password dan email saya bisa gitu kan saya bisa apa checklist ini buat akun gitu oke nah nih jadi masukkan nanti kalau dibuatkan akunnya sabam dan samnim masukin email sama nomor handphonenya gitu tapi karena kan tadi lagi itu bikin ribet bikin ribet orang tua nah berarti gak usah ya ini kita gak usah buatin akun dulu simpan oh ada yang belum keisi nih coba kita lihat dari atas oh entry date nya tadi belum hari ini ya entry date nya oke kita simpan ya teman-teman oke ini sudah berhasil nah Nabi Rizky sudah terdaftar di klub nih ya kita lihat Nabi Rizky sudah terdaftar di klub kita cek dulu ya ada haramat nih oke kita lihat cek Nabi Rizky sebentar ya teman-teman nah nih Nabi Rizky putar panji sudah termasuk ke dalam database klub nah sekarang apa harus yang kita lakukan kita daftarkan dia ujian tadi udah terdaftar nih oke Nabi Rizky udah terdaftar sekarang kita daftarkan dia ke klub ke ujian ya semua ujian saya ulang ya saya ulang ujian semua ujian nah nongolnya seperti ini pilih yang mata nah disini ada registrasi nah registrasi nah tinggal ditambah dia tadi kan kuning strip ya kan dia kuning strip nah berarti dia disini disini nih kuning strip ke hijau berarti kan ini tadi kemarin ada Sabrina udah di approve lewat aplikasi nah sekarang ini melalui apa namanya kita nge-input sendiri nah kita tambah bisa gak kita tambah nah kita searching aja Nabil Rizky nah checklist masukkan tinggi badan nah tinggi badannya itu 102 berat badannya itu 14 oke nah simpan kita simpan dulu apakah dia sekarang sudah terdeteksi oleh klub sebagai anggota ujian yang sudah di approve ya kita lihat Nabil Rizky lihat sudah di approve klub ya kan nah jadi teman-teman datanya sudah masuk jadi dia sudah bisa ikut ujian seperti itu sabam dan samnim oke selamat mencoba dan tetap semangat kalau ada masalah boleh calling-calling WA WA telepon atau WA atau merapat ke rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba